Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di podcast Nurwala Nah kali ini kita akan bicara, mendiskusikan tentang seni membaca Al-Quran atau sebelum itu barangkali yang lebih tepat tentang ilmu tajwid ya Telah hadir bersama kita ada Mas Dr. Abdul Jalil Assalamualaikum Mas Jalil Waalaikumsalam Apa kabar Mas? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ya saya perlu sampaikan, saya kenalkan disini Mas Abdul Jalil ini Dulu ketika sarjana yang konsisten memang mendalami di bidang yang sedang kita akan diskusikan ya Dulu S1 menulis kerusi tentang sejarah tahfid di masa nabi, betul Mas ya? Kemudian S2 menulis tentang atau meneliti tentang kiraatnya Ibn Mas'ud dan S3 menulis tentang respon kritis kaum mufasirin terhadap kiraat Jadi insya Allah beliau cukup punya banyak pengalaman di bidang ini Selain secara praktis beliau adalah pengajar di pesantren Al-Munawir Kerafya juga dosen di UIN Yogyakarta Ya Mas Jalil kita mau ngobrol soal tajwid ya Kan semua orang tahu bahwa umat Islam itu kitab susunya adalah Al-Quran Sebagian kita mungkin gak paham ya karena bahasanya bahasa Arab jadi gak ngerti maksudnya apa Nah Al-Quran ini kan kitab sebuah buku yang menggunakan aksara Arab ya Bukan aksara Latin yang seperti dari kecil kita kenal ya Hurufnya berbeda kemudian cara bacanya berbeda itu banyak hal Dan kita dari kecil juga di kampung ya di Musola kita mempelajari teknik atau cara-cara dasar-dasar untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar Tetapi mungkin tidak semua orang punya kesempatan yang sama Ada orang-orang yang lahir di kota Mungkin akses kepada guru atau pengajar yang punya pemahaman, punya pengetahuan yang cukup tentang itu Boleh jadi aksesnya kurang ya Nah sebetulnya apakah membaca Al-Quran ini, kitab suci kita Itu memang harus didasarkan pada kaedah-kaedah tajwid gitu Atau orang bebas membaca dengan cara sebisanya dia gitu Mas Yalil Ya terima kasih Mas Azam Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Sejak awal ya kalau kita lihat membaca kitab-kitab ulama Atau melihat hadis Nabi Bahwa tradisi membaca Al-Quran Itu memiliki aturan yang berbeda dengan membaca teks selain Al-Quran Jadi sudah dibedakan sejak masa Nabi Dan itu bisa dilihat dari beberapa hadis Misalkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang fima ma'ana Jangan membaca syair Jangan membaca Al-Quran sebagaimana kamu membaca syair Dan ini menunjukkan Bahwa membaca Al-Quran itu memiliki aturan Dan itu sejak masa Nabi Buktinya apa selain yang tadi saya sebut hadis-hadis Nabi Ketika ada orang yang masuk Islam Kang Jin Nabi menyerahkannya untuk mempelajari Membaca Al-Quran kepada sahabat lain yang sudah direkomendasikan oleh Nabi Jadi guru Al-Quran Jadi lewat jalur tertentu Ada kader gitu ya Ada kader Jadi mulai periode Mekah sampai periode Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sudah melakukan kadarisasi Guru-guru Ada guru yang tetap di Madinah Ada guru yang dikirim ke luar kota Madinah Bahkan dikirim untuk mengajarkan cara baca Al-Quran yang benar Bahkan di kitab-kitab sejarah disebutkan secara spesifik dikirim ke wilayah tertentu Sebagai mu'alim Al-Quran Jadi itu menunjukkan bahwa baca Al-Quran atau mengajarkan baca Al-Quran itu Harus memiliki keahlian tersebut sendiri Mu'alim Al-Quran ini maksudnya memang Al-Quran secara utuh Termasuk penyampaian makna Atau hanya cara membaca, melafalkannya Kalau kita lihat istilah korik waktu itu Itu mengalami perkembangan Tapi pada awalnya adalah mengajarkan pelafalan atau bacaan Al-Quran Karena kita tahu bahwa di masa Nabi belum ada mushaf Jadi satu-satunya sumber belajar Al-Quran adalah orang yang hidup Oke, living ya Living Jadi kalau saya ingin menghafal atau mempelajari bagaimana sih bacaan surat An-Nas Itu saya tanya Misalkan ada satu kisah, ada rombongan sahabat Datang ke sahabat Abdullah bin Mas'ud Sahabat Abdullah, tolong ajari kami surat tertentu Misalkan saya kata beliau, jangan belajar sama saya Belajar sama si'ah yang langsung menerimanya dari Nabi Oke Jadi ada Apa namanya, standar dalam membaca Al-Quran Dan itu bisa kita lihat dalam hadis-hadis atau riwayat-riwayat Apakah itu yang disadurkan kepada Nabi maupun ke sahabat Berarti praktek yang berjalan di masyarakat sudah benar ya Kan kita tahu di masyarakat itu biasanya Yang dipilih menjadi imam sholat Mungkin sesuai dengan hadis Nabi itu bahwa Ya umul kaum akra'uhum likitabilah Jadi kata akra' atau tadi kori yang paling-paling ngerti baca Itu dihubungkan terutama dengan cara membaca Al-Quran secara benar Dalam arti pelafalan ya Meskipun boleh jadi imamnya mungkin gak ngerti bahasa Arab atau gak paham maksudnya apa gitu ya Tapi itu menjadi imam sholat, memimpin imam gitu Tapi kata kori yang pernah saya teliti Kata kurra' itu mencakup sekian aspek makna mas Bukan hanya pelafalan sebetulnya Jadi kori pada waktu itu orang yang memiliki kedalaman dalam memahami kandungan Bahkan di salah satu masa kurra' itu didekatkan maknanya Pada nusak Ahli ibadah Ahli ibadah Jadi kori pada waktu di masa Nabi istilah kori Karena yang disebutkan dalam beberapa reduksi hadis Itu kori bukan hafil Kori ul-Quran pada waktu itu tidak seperti anak kori yang semua sekarang Oh kori yang pakai lagu tertentu ya kan Ada langgamnya Enggak ada langgamnya Kori itu lebih pada orang-orang sebenarnya alim ya Kalau saya definisikan memiliki hafalan Karena itu zaman itu pasti menghafal Membaca Al-Quran pasti hafalan Syarat minimal ya Tekstnya belum ada Tekstnya belum ada Yang kedua dia persoalan pemahaman tentang isi kandungannya Praktiknya Dalam arti ibadah Kesalihan dan seterusnya Maka juga disebut kata hamil biasa ya Hamalah Hamalah Al-Quran itu malah lebih Spesifik lagi Kan iya Kalau kita lihat hadis-hadis yang mendapat pahala Ada kata sahib Al-Quran Dan diselalu saya sampaikan pada santri Lebih lagi Sahib itu orang yang Berteman dengan Al-Quran Dan tidak terpisahkan Sahibul ilmu itu orang yang ilmu menjadi bagian dari identitas dia Maka sahibul Al-Quran juga harusnya Al-Quran menjadi jati diri dia Tapi tentu ini kan makna ideal ya Jadi idealnya memang seorang imam tadi Menghimpun seluruh lapis kemungkinan makna dari kata Kori ya Tapi artinya minimal ya Di level pertama Orang punya kapasitas Punya kemampuan untuk membaca Al-Quran Secara benar Dan kita tahu dalam sejarahnya Kan ini lalu berkembang menjadi satu disiplin ilmu Yang disebut ilmu Tajwid Ya Jadi Semua ilmu dalam sejarah juga begitu saya kira ya Pada mulanya kan Berasal dari pengajaran langsung Nabi Lalu praktik Tapi Terbentuklah fun-fun-fun ya Disiplin ilmu macam-macam Termasuk juga ilmu Tajwid Nah apakah ilmu Tajwid ini juga berkembang Sedemikian rupa ya Melalui tahap-tahap historis Atau Di zaman Nabi sudah Sudah final ya Pengetahuan tentang Tajwid ini Kaedah-kaedahnya Sarat teori Di masa Nabi belum ada Seperti yang tadi disampaikan Bahkan kalau kita lihat hadis Dan itu diungkapkan oleh Ghanim Qaddulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Kata Tajwid Belum digunakan Sebagai istilah atau term Untuk ilmu baca Al-Quran Jadi disebutnya apa dulu? Hadis-hadis Nabi Lebih banyak menggunakan Seperti misalkan Zayyinu Oke Menghiasi ya Zayyinu Kalau term Qurannya Ada tiga Iqra' Ratil Utlu Itu tiga Utlu ma'uhi ilai Kamil kitab Waratil Quran Atartila Atau Iqra' Bismillah Rabbika Ladi Tiga termini Nah Di hadis Nabi muncul Beberapa term yang lain Kayak Hassinu Ada Ratitah Nah dari situ Tajwid Secara lukal kan disebutkan Ayat Tahsin Membaguskan Tapi kalau kita lihat Hadis Tajwid itu Belum digunakan Sebagai term yang Membahas tentang Seni bacaan Al-Quran Bahkan kalau kita lacak Dalam kitab Tajwid Karya pertama Berupan Al-Zaman Al-Mandum Al-Khaqani Sekitar 52 Baid Al-Khaqani Itu belum ada istilah Abad Abad berapa itu Kira-kira Abad 4 Abad 4 itu Pertama ya Bisa dibilang Lahir karya Tajwid pertama Itu pun bentuknya Nozom Dan Hanya 54 52 Sekitar 52 baris Baid Dan itu belum ada kata Tajwid Tidak digunakan kata Tajwid juga Jadi masih dipakai apa Tahsin atau Di kitab itu ada kata Ahsin ada Abu Fi husni Amad Mantum Fi husni Ada Oke Fi husni Ada ya Sebelum itu Pembahasan tentang Makharijul Huruf Maupun Sifatul Huruf Itu ditangani oleh Ulama Bahasa Arab Ya mulai dari Alkitab Karya Imam Sibawi Ada satu bab Membahas tentang Makharij dan Sifatul Huruf Menariknya Tapi konteksnya mungkin Linguistik ya Ya linguistik Mulai Alkitab Al-Ain Khalil Al-Maktadab Juga sama Dan beberapa kitab Linguistik awal Ada satu Bab-bab tertentu Yang membahas tentang Makharij dan Sifatul Huruf Menariknya Imam Sibawi Ketika menyebut Bahwa Huruf dalam bahasa Arab Ada Fasih Gheru Fasih Beliau tetap menyebutkan Bahwa itu semua Fasih maupun Gheru Fasih Tetap dipelajari Secara talakki Itu konteksnya Bahasa Arab Apalagi Al-Quran Yang teknisnya Lebih sulit lagi Nah gitu Jadi Tajwid memang Berkembang belakangan Tetapi Beberapa Bagian dari Apa namanya Tema yang dipelajari Tajwid sudah Dibahas Dibahas oleh Ulama Bahasa Arab Terutama di Ulama Bahasa Arab Jadi misalnya Dicontohkan Imam Sibawi yang Makhadil Huruf Itu harus Apa Kita pelajari Dari seorang guru Maksudnya kita bisa Mengucapkan Satu huruf Dengan sifat Yang benar Itu lewat Orang Arab Langsung Dengan orang Arab Langsung Apalagi kita sekarang Yang hidup di Indonesia Nah Proses dari abad 4 Sampai Apa Ilmu ini berkembang Sehingga Cukup Mapan Sampai abad berapa Gira-gira Mas Sekitar abad 5 Sudah 5-6 Sudah mulai Banyak kitab Yang di Permunculan Setelah tadi Ada dua kitab lagi Yang Di abad 5 Najri Yang pertama Ditulis oleh Maki Al-Qaisi Maki Imam Maki Al-Qaisi Ulama Kiraat Ulama Tajwid Ini Maki Bin Abi Talib Lain ya Maki Bin Abi Talib Al-Qaisi Yang dari Itu Sama Abu Amr Ad-Dani Dua kitab Dua kitab ini Disebut oleh Banyak peneliti Sebagai dua kitab Pertama Tajwid Karena pertama Tadi Nautam Yang Perusahaan Nasar Karena sebelumnya Tapi kitab yang betul-betul Membahas Berbagai hal Mulai dari Makharij Dan mulai Mucul istilah-istilah itu Meski di Mantumah itu ada Tapi yang Bentuk buku Ada di Tadi abad 5 Hjiri ya Dan mulai dari situ Berkembang lah Ilmu Tajwid Sampai puncaknya Mungkin yang kita kenal Di tangan Ilmu Tajwid Sampai kita Di Indonesia Menghafalannya Mukaddimah Tajwid Kalau Kiraat Berkembang Seperti itu Oh iya Mas Zalil Ini kan Tadi ada Rangkaian Historis gitu ya Termasuk Bentuk Kristalisasi Pada Ilmu Tajwid Nah kalau kita Ini kan Mas Zalil Di Kerapya Pondok yang memang Dikenal dengan Tahwid Nah kalau Di Indonesia sendiri Entah Sudah lakukan atau belum Secara Historis yang mungkin Paling awal Pondok-pondok Di Indonesia Kitab apa ya Yang dipakai Kalau Tajwid Atau mungkin Di Kerapya Sebenarnya ada Beberapa penelitian Tentang kitab Tajwid Yang masuk Dalam Kurikulum Pesantren Diantaranya Jazaria Mugotima Jazaria Terus Bidah itu Subian Hidayah itu Subian Ada Tiga kitab Yang selalu Menjadi Pembahasan Atau Dipelajari Di pesantren Saya kira Seperti Jadi Hidayah itu Subian termasuk Yang Di Ini ya Dipelajari Di berbagai tempat ya Iya Karena dulu saya Pukumondok juga Kitab itu yang dipelajari Tapi juga Muncul Kalau boleh Ada sebagian Menyebutkan itu Kitab Tajwid ada yang enggak Yang hanya mengajarkan Cara bacaan huruf Mulai dari Kaedah Bagdadi Yang kalau Di Indonesia kan turutan Atau kayak Kiroati Kaedah-kaedah yang lain Kalau Tokoh Tokoh yang Mungkin paling awal ya Paling Awal di Indonesia Siapa ya Kiai yang Punya concern Yang luas Besar terhadap Ini Transmisi Tajwid ini Mengajarkan Tajwid Dengan sanat dan sebagainya Dalam beberapa penelitian Pembelajaran Al-Quran Secara umum Biasanya dikaitkan Dengan sejarah Masuknya Islam ke Indonesia Meski Tokoh-tokohnya Tidak selalu Dimunculkan Kalau nama-nama Banyak saya Tidak Ingat sekarang Tapi Untuk Pembelajaran Al-Quran Pakai sanat Salah satu Sanat Yang tertua Yang bisa diterusuri Salah satunya adalah Dari Kerafiyat tadi Dari Kayi Muhammad Menawir Baik Ini sudah tepat Pada dialog Nah ini Hal lain berikutnya Mungkin yang perlu kita Kita eksploran Yang saya mau tanyakan adalah Tentu beda ya Antara Membaca Al-Quran Dengan Dengan Membaca Al-Quran Tanpa Tajwid ya Orang yang Sifat Huruf Mungkin belum Lolos ya Belum baik Setanjutnya juga Nah Apakah Ada ya Pengaruh Di Dalam Saya sebagai pendengar Apakah ada pengaruh Yang akan muncul Di hati pendengar Ketika Membaca Ketika mendengar Orang membaca Al-Quran Dengan Tajwid Atau tidak Karena kan Di Apa Di tradisi Komusufi Misalnya Kita tahu Imam Abdullah Masya'arani Lebih senang Mendengarkan Bacaan Al-Quran Dimanding membaca Sendiri Jadi beliau Senang Kalau ada orang Membaca Al-Quran Beliau menyimaknya Dan itu akan Mengalami Satu Hal tertentu Sebagaimana juga Kita tahu Nabi Di Sebagian hadis Senang Mendengar sahabat Membacakan Bahkan sahabat bilang Padahal Kepadamu Kalau disurunkan Kok malah Saya disuruh baca Kayaknya Pantesnya Justru Nabi Membacakan Jadi kelihatannya Memang Ada dampak Yang berbeda Di hati pendengar Ini Ada gak mas Diskusi soal itu Kita Kembali lagi Bata taksa Al-Quran Memang Ayat Berarti model Atau Cara istimah itu Memiliki porsi Tersendiri Nah Seperti tadi Hadis yang disampaikan Ini Sahabat Abdullah bin Mas'ud Kak Anjid Nabi Meminta dari Abdullah bin Mas'ud Agar membaca Jadi tanya Jadi Pada Udah Al-Quran Diturunkan Kok masih Minta dari saya Ya Saya masih suka Dengar dari yang lain Nah Sahabat Abdullah bin Mas'ud Waktu itu Membaca Surat An-Nisa Sampai Ibadah ayat Fakif Iza Nabi Kuli Matin Bishahid Mereka Nabi Cukup Cukup Mungkin Waktu itu Abdullah bin Mas'ud Sedang Khushuk Tidak Menyadari Ketika Berhenti Melihat Pada wajah Nabi Nabi Sedang Menetaskan Air mata Ya Karena Menikmati Suara Dan Makna Ada Keharuan Dari situ Kalau kita Lihat Terpengaruh Oleh Bacaan Al-Quran Tidak Serta Merta Melihat Bagi Pembaca Tapi Ahwal Kalau dalam Sufi Ahwal Pendengarnya Di Dua-duanya Itu Harus Diperhatikan Kadang-kadang Si Pembaca Itu Suaranya Enak Tapi Pendengarnya Kalau Dalam Bahasa Sufi Hatinya Alihis Sada Keharatan Itu Tidak Bisa Menerima Tidak Tembus Pembaca Juga Sama Ibn Arabi Seingat Saya Pernah Menyampaikan Satu Pesannya Bahwa Orang Tiap Hari Membaca Quran Tapi Ahwal Keadaan Itu Bisa Berubah Dari Waktu Ke Waktu Nah Salah Satu Pesan Penting Selain Tadi Ketepatan Dalam Membaca Dan seterusnya Ada Sesuatu Yang Mungkin Dilupakan Oleh Beberapa Pembaca Sesuatu Yang Disampaikan Oleh Nabi Suatu Ketika Ada Seorang Sahabat Tanya Kepada Nabi Tentang Bacaan Terbaik Seperti Apa Bacaan Al-Quran Yang Terbaik Jawaban Dari Nabi Orang Orang Yang Kalau Kamu Dengar Kamu Merasa Bahwa Dia Khusyuk Berarti Orang Yang Membaca Al-Quran Tidak Hanya Mengurus Persoalan Tajwid Makharij Dan Sifat Perlu Juga Penghayatannya Khusyuk Itu Soal Hati Dan Itu Dilatih Maka Kalau Kita Lihat Imam Ghazali Di Yahya Ada Satu Bagian Tentang Buka Itu Kan Kaitan Dengan Perasaan Bahkan Kalau Nggak Bisa Nangis Mencoba Memaksa Diri Menangis Asarnya Atau Pengaruhnya Pada Kalau Di Kaum Sufi Misalkan Ada Satu Kitab Al-Quran Itu Menunjukkan Tidak Hanya Melihat Pada Kore Tapi Mereka Dari Siapapun Ada Baca Al-Quran Langsung Terpengaruh Betul Jadi Tetap Bagi Untuk Melihat Terpengaruhnya Itu Saya Menggunakan Satu Ayat Al-Quran Ada Bagian Jadi Ada Kehadiran Kita Ketika Pesan Itu Tersampaikan Kepada Kepada Jadi Selain Kadang Kadang Kayak Gini Pengalaman Pribadi Dan Itu Di Arab Saudi Terkenal Ada Beberapa Imam Di Masjid Al-Haram Sebelum Sudah Ada Orang Yang Suaranya Mungkin Biasa Dianggap Biasa Mungkin Tapi Bisa Lagu Tapi Kalau Kita Dengar Akan Merasa Hushu Sebaliknya Ada yang suaranya Enak Tapi Kayaknya Biasanya Berarti Ada rahasnya Dibalik Selain Persoalan Tajwid Tapi Ini bener Enggak Kalau saya Pahami Jadi Bukan Digunakan Kata Jadi Kayaknya Kita Punya Effort Punya Upaya Yang Lebih Dalam Melibatkan Pendengaran Jadi Enggak Sekedar Mendengar Kata Kerja Tapi Pendengaran Dilemparkan Jadi Kita Fokus Pada Pendengaran Kita Difungsikan Sebagaimana Mestinya Dalam Mendengar Al-Quran Kita Dibaca Nah Itulah Fungsinya Dua kata Di ayat Yang tadi Kita Bacakan Ada Dua Kata Yang Istima Beda Dengan Samia Kan ada Tad Insat Adalah Diam Untuk Mendengar Jadi Memang Memerhatikan Dan Seperti Itu Nah Ayat Yang Tadi Yang Kedua Jadi Perpenting Untuk Jadi Kondisi Hati Memang Bisa Beda Saya Punya Teman Misalkan Orang Membaca Ayat Ayat Tentang Zakat Dia Menangis Padahal Bukan Tentang Surga Bukan Tentang Raka Bukan Tentang Azab Zakat Ada Misalkan Imam Di Masjid Membaca Kisah Tentang Nabi Yusuf Nangis Karena Mungkin Ada Sesuatu Di rumah Atau Dengan Saudara Ini Jadi Ingat Ini Kembali Lagi Pada Ahwal Itu Pengaruh Pada Porsi Terpengaruh Terpengaruh Ayat Ayat Sucian Ketika Dibacakan Ya Betul Saya kira Memang Kalau dalam Agama Ini Bukan Soal Luaran Melibatkan Dimensi Manusia Secara Total Jadi Bukan Membaca Al-Quran Seolah Seolah Al-Quran Dibasukkan Kepada Kita Dalam Membaca Al-Quran Jadi Sebagai Tali Sebagai Orang Yang Melantunkan Maupun Ini Yang Lainnya Hati Harus Terlibat Dan Tadi Mas Jali Juga Menyebut Karya Sa'labi Mam Sa'labi Itu Saya Teringat Disitu Salah Satu Kisah Yang Populer Itu Ali Bin Ayat Putra Imam Fudel Yang Akhirnya Meninggal Dunia Karena Mendengar Bacaan Al-Quran Jadi Saking Saking Apa Saking Bendingnya Hati Itu Sampai Istri Imam Fudel Disitu Saya Baca Dulu Itu Melarang Suaminya Membaca Al-Quran Di rumah Jadi Gak Boleh Baca Al-Quran Di rumah Karena Berdampak Kepada Kondisi Putranya Tapi Satu Ketika Beliau Lengah Dan Membaca Asik Membaca Al-Quran Anaknya Mendengar Dan Kero Mayitan Seketika Meninggal Dunia Mati Masih Muda Syahid Syahid Al-Quran Dan Di awal Risalah Khusyairia Juga Sama Ada Sekian Kisah Orang Orang Yang Kita Kenal Ulama Sufi Besar Yang Awalnya Beberapa Jadi Asanya Premat Dan Yang Lain Ada Kondisi Tertentu Dimana Hati Ini Terbuka Oleh Bacaan Orang Yang Dia Tidak Kenal Ada Seorang Siapa Itu Mungkin Malam Malam Mau Mencuri Dengar Orang Baca Quran Dan Diwarisi Anaknya Ternyata Anaknya Meninggal Dunia Gara Al-Quran Gara Tanda Ketip Tapi Sebetulnya Ini Bukan Hanya Dalam Islam Tradisi Agama Apapun Yang Memiliki Kitab Suci Tertulis Itu Punya Aturan Membacanya Ada Pembaca Liturgi Juga Tidak Asal Membaca Kitab Suci Di Perjanjian Lama Yang Biasa Memang Biasa Dalam Arti Umum Dan Harus Begitu Jadi Kitab Suci Diperlakukan Secara Berbeda Dari Teks Biasa Dalam Membaca Dan Tadi Juga Ditransmisikan Atau Dipelajari Lewat Guru Yang Katakan Lah Ter Apa Dapat Lisensi Dapat Lisensi Ijazah Dari Guru Sebelumnya Dan Yang Maling Penting Dalam Konteks Pembaca Dan Pendengar Ini Hatinya Harus Bersih Mungkin Begitu Mas Nah Ini Kita Coba Bergeser Sedikit Mas Kan Tadi Kita Fokus Pada Pembaca Quran Di Indonesia Juga Ada Musabak Tilawat Al-Quran Lomba Membacaan Quran Tapi Tidak Ada Lomba Musabak Istimail Quran Karena Menjadi Pendengar Tidak Mudah Orang Ada Suka Bicara Tapi Kalau Suruh Mendengar Tersiksa Tidak Bisa Dirombakan Masalahnya Jadi Mungkin Kita Agak Mengabaikan Bagian Sisi Kita Sebagai Pendengar Al-Quran Orang Berlomba Membacakan Al-Quran Tapi Tidak Ada Disini Perlombaan Untuk Mendengar Bacaan Al-Quran Bahkan Mungkin Tidur Kalau Ada Orang Baca Hadis Kita Harus Bahkan Mimik Tubuh Pun Harus Jaga Apalagi Al-Quran Jadi Kita Kayaknya Miss Disini Kehilangan Bagian Musabak Istimah Al-Quran Tidak Perlu Dilombakan Karena Itu Kembali Pada Ahwal Ahwal Al-Quran Jadi Saya Pribadi Misalkan Kalau Buka Untuk Apa-apa Ada Ada Sebagian Menyebut Kalau Membaca Cepat Cenderung Tidak Bisa Mentadaburi Al-Quran Saya Kadang-kadang Membaca Simaan Membaca Cepat Itu Bisa Nangis Mas Jadi Meski Baca Cepat Ada Kondisi Tertentu Karena Saya Paham Maknanya Atau Kaitan Dengan Konteks Tertentu Meski Baca Cepat Itu Bisa Nangis Bahkan Tangisan Yang Sampai Pada Tahap Bisa Jadinya Kayak Tadi Misalnya Yang Mas Dali Sampaikan Bahwa Orang Membaca Ayat Tentang Zakat Kok Bisa Nangis Mungkin Sebetulnya Ini Segedar Taksiran Saya Karena Zakat Berurusan Dengan Penyucian Harta Jadi Ketika Orang Mempositikan Diri Sebagai Ayat Al-Quran Sebagai Adres Sebagai Sasaran Bacaan Al-Quran Dia Akan Memandang Dirinya Saya Sudah Bersih Atau Belum Bukan Cuma Membaca Al-Quran Tapi Mendengarkan Al-Quran Dengan Hati Yang Seutuhnya Jadi Diam Kita Juga Diam Secara Khusus Diam Dilakukan Untuk Mendengarkan Al-Quran Bukan Mendengarkan Saja Tapi Kita Mencoba Mencoba Dari Situ Nah Ini Tentu Menarik Sekali Bicara Soal Ini Mungkin Yang Perlu Kita Bahas Juga Adalah Tradisi Ini Tidak Aksesibel Buat Semua Masyarakat Jadi Mungkin Orang Yang Punya Kesempatan Mengenang Pendidikan Di pesantren Sebagai Lembaga Yang Mentransmisikan Ilmu Itu Mungkin Bisa Lalu Bagaimana Dengan Orang-orang Urban Orang Perkotaan Atau Mungkin Orang Yang Circle Dia Tidak Mengenal Pesantren Sehingga Tidak Tidak Memungkinkan Atau Tidak Kebayang Dia Akan Belajar Dengan Tadi Urutan Yang Sesematis Kan Sekarang Ada Orang Belajar Dengan Tajwid Dari MP3 Atau Mungkin Dari Gambar Warna Yang Berbeda Kira-kira Mas Menanggap Ini Gimana Atau Saran Apa Buat Teman-teman Di Luar Sana Yang Boleh Jadi Tidak punya Kesempatan Sebelum Melanjutkan Ini Kaitan Tidak Selalu Keterpengaruhan Oleh Sesuatu Yang kita Dengari Karena Kita Faham Oke Banyak Orang Non-Arab Tidak Faham Isi Yang Dibacakan Tapi Bisa Menangis Jadi Kembali Lagi Pada Kondisi Tentu Jadi Mungkin Ada Irama Tentu Ada Kondisi Hati Mendengar Saya Punya Pengalaman Di Jogja Saya Sedang Membaca Simaan Al-Quran Di Lalu Temanku Dari Luar Kondo Membawa Berapa Mahasiswa Dari Amerika Kalau tidak Salah Yang Non-Muslim Mereka Mahasiswa Sedang Sedih lanjut Disini Atau Penelitian Saya lupa Karena Suara Al-Quran Dari Luar Itu Mereka Tanya Ini Apa Ini Bacaan Al-Quran Mau Ditarik Untuk Melihat Sumber Suara Tadi Yang Dimana Kita Sedang Majlis Membaca Kata Salah Satu Dari Mereka Itu Cerita Dari Temanku Dia Takut Mendekati Sumber Suara Itu Merasa Ada Sesuatu Yang Saya Kayaknya Enggak Berani Tapi Tapi Akhirnya Datang Cuma Lihat Itu Biasa Itu Kembali Kadang-kadang Ada Orang Yang Terpengaruh Oleh Bacaan Al-Quran Yang Dia Dengar Meski Tidak Faham Artinya Itu Perlu Penelitian Yang Lain Itu Kita Temukan Di Orang Orang Tua Yang Istiqomah Rajin Ngaji Meskipun Di kampung Biasanya Banyak Yang Gak Tahu Sebetulnya Maknanya Apa Tapi Bisa Pembelajaran Al-Quran Kalau Pesan Saya Masing-masing Kita Sebagai Seorang Muslim Belajar Al-Quran Sesuai Dengan Kemampuan Sesuai Dengan Fasilitas Yang Ada Di Sekitarnya Bisa Hanya Dengan Youtube Membaca Gak Dosa Ya Tapi Harus Memahami Bahwa Ini Hanya Salah Satu Bagian Belajar Untuk Mentasih Atau Menyempurnakan Bacaan Itu Harus Membaca Kepada Guru Karena Di depan Guru Langsung Iya Tasih Dengan Seorang Ada Satu Mushaf Meski Ada Warnanya Ini Ada Izzhar Tapi Bacaan Izzharnya Seperti Apa Harus Ada Yang Evaluasi Sudah Ada Buku Tejwid Teori Teori Ini Banyak Cara Praktik Ini Tidak Sama Kita Dengar Bacaan Masyari Al-Afasi Wah Perasaannya Sudah Bacaan Seperti Dia Padahal Kalau Disimak Atau Bacakan Kepada Guru Banyak Salah Tapi Kembali Lagi Ada Proses Belajar Apapun Itu Ada Prosesnya Jangan Jangan Menganggap Sudah Sampai Pada Titik Puncak Atau Sudah Sumpurna Apalagi Ini Tekst Yang Sakral Silahkan Semua Itu Dimanfaatkan Saya Selalu Menyampaikan Silahkan Manfaatkan Metode Apapun Saya Tidak Mada Yang Paling Bagus Mau Pakai Umi Ada Apa Saja Mau Pakai Yang Tadi Mushaf Apa Mau Dengar Media Silahkan Semua Itu Media Hanya Sebagai Istimudad Atau Alat Bantu Saja Untuk Kita Belajari Kitab Suci Kalau Ada Kesempatan Pasti Ada Untuk Belajar Dengan Jadi Untuk Teman-teman Yang Barangkali Belum Kebayang Yang Akan Belajar Kepada Guru Siapa Atau Pesantaran Mana Tidak Usah Khawatir Tadi Disampaikan Allah Tidak Membebani Kita Sesuai Kesang Bukan Kita Belajar Dengan Media Apapun Tetapi Untuk Bisa Mentashih Mem Verifikasi Memastikan Bahwa Bacaan Kita Itu Akurat Dihadapan Seorang Guru Yang Disimpulnya Telaki Dan Musyafah Jadi Hadapan Langsung Dan Gurunya Siapa Tahu Bacaannya Kita Sudah Pede Benar Ya Mungkin Baca Ismam Ternyata Keliru Dan Sebagainya Dan Itu Termasuk Salah Satu Latar Belakang Adanya Rekaman Al-Quran Labib As-Said Ketika Mulai Al-Quran Itu Karena Tadi Beliau Memikirkan Bahwa Banyak Wilayah Banyak Negara Tidak Ada Guru Al-Quran Kalau Untuk Mengirim Guru Al-Quran Itu Biayanya Mahal Maka Salah Satu Caranya Merekam Merekam Dan Rekaman Itu Yang Dikirim Jadi Sudah Sangat Visioner Melihat Kedepan Bahwa Ada Kebutuhan Beliau Tidak Mengatakan Bahwa Rekaman Itu Sudah Mengganti Posisi Guru Hanya Sebagai Fasilitas Atau Membantu Ya Memang Pasti Sekarang Tidak Terhindarkan Anak Gen Z Ini Gen Z Ini Butuh Hal Hal Yang Unik Ya Mungkin Beda Dengan Kita Baca Ikrok Dengan Gambar Yang Alakadarnya Kertas Buram Tapi Anak Sekarang Barangkali Karena Dia Terbiasa Hidup Dengan Sesuatu Yang Berbeda Jadi Membutuhkan Kreativitas Dalam Desain Di dalam Pemberajaran Dan sebagainya Terkait Tajwid Jadi Intinya Bahwa Anak-anak Teman-teman Semua Atau Mungkin Anak-anak Tidak Ada Masalah Gunakan Media Apapun Untuk Membaca Al-Quran Tapi Tentu Kalau Bisa Dan Diupayakan Punya Target Minimal Di hati Untuk Memastikan Mentasnya Bacaan Kita Kepada Guru Guru Yang Benar Tentu Saja Oke Dan Lebih Penting Lagi Ternyata Membaca Al-Quran Ini Bukan Cuma Soal Membaca Tapi Soal Mendengar Ini Yang Lebih Banyak Dilupakan Memang Tadi Betul Bahwa Mendengar Tidak Bisa Dilombakan Karena Ini Bagian Dalam Tidak Bisa Dinilai Tangisan Itu Bisa Dibuat Tapi Begitulah Agama Itu Agama Bukan Cuma Soal Bungkus Kemasan Atau Apa Yang Kita Ucapkan Secara Verbal Dan Luas Bukan Tapi Lebih Dari Apa Yang Menyantol Di Hati Dan Kita Percaya Bahwa Al-Quran Dibaca Dengan Benar Itu Akan Berimplikasi Mempengaruhi Hati Seseorang Jadi Ada Ejas Taksiri Ada Pengaruh Psikologis Tertentu Ada Pengaruh Ruhani Dan Kita Berharap Semoga Kita Sudah Bergeser Dari Sekedar Fokus Kepada Cara Baca Tapi Juga Mari Kita Belajar Untuk Menyimak Mendengar Al-Quran Terima kasih Dan Menikmati Dan Menikmatinya Menyimak Dan Dia Kalau Sudah Hatinya Bener Larut Mungkin Akan Sedih Kalau Enggak Dengar Bacaan Al-Quran Terima kasih Banyak Mas Jalil Kita Sudah Ngobrol Tadi Beberapa Hal Dan Insya Allah Ini akan Sangat Bermanfaat Semoga Lain waktu Bisa Diskusi Lagi Saya Ada Pesan Terakhir Pesan Semua Atau Segala Aktivitas Yang ada Kaitan Dengan Al-Quran Itu ada Barakahnya Kepada Diri Kita Pada Orang-orang Sekitar Kita Apapun Aktivitas Itu Sesederhanapun Menyimak Al-Quran Membaca Al-Quran Mencoba Mentadaburi Memahami Bahkan Menyiapkan Tempat Kajian Al-Quran Simaan Itu ada Barakahnya Akan Terasa Semua Amal Atau Aktivitas Kita Yang berhubungan Dengan Al-Quran Itu ada Barakah Untuk Kehidupan Kita Terima kasih Al-Quran Kita Suci Kita Dan Apapun Interaksi Kita Dengan Al-Quran Tentu Yang Benar Dia Akan Memender Barakahnya Keluar Kesemuanya Terima kasih Semoga lain waktu Kita bisa Diskusi lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih